hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses teman-teman di video kali ini saya akan membahas perbedaan antara sekrim aluminium dengan sekrim kayu kenapa saya membuat video ini karena di video sebelumnya ada teman-teman DM saya Bang apa sih perbedaan antara sekrim aluminium dengan sekrim kayu nah di video ini saya akan membahas perbedaan antara sekrim aluminium dan sekrim kayu a few moments later baiklah teman-teman langsung saja saya akan membahas perbedaan antara sekrim kayu dan sekrim aluminium dari beratnya saja sekrim kayu ini lebih berat daripada sekrim aluminium bisa dilihat sekrim ini bisa dipakai ringan yang kedua dari segi keawetan ya sekrim aluminium ini lebih awet lebih tahan air jika sekrim kayu ini ini nanti kan kita sering kecil nih di air dengan air jadi lama-lama dia akan raku atau bisa baling ya ratanya kurang kurang presisi lagi kurang rata lagi nah yang ketiga dari segi harga ya sudah jelas kali tapi saya beri harga sekrim kayu ini lebih murah dan pada sekrim aluminium sekrim kayu ini harganya sekitar Rp85.000 atau Rp70.000 lah ini tergantung dimana teman-teman belinya nanti ya nah sekrim aluminium ini harganya sekitar Rp150 dulu saya beri Rp150 ini ukuran Rp40 kali Rp60 dengan kain sekrim T61 jadi tiga pembahasan yang membedakan sekrim kayu dengan sekrim aluminium mulai dari segi harga berat dan keawetannya yang jelas jika teman-teman punya modal lebih yang saya sarankan lebih baik pakai sekrim aluminium ya dia lebih ringan ya lebih presisi ya lebih awet nah betul lah tapi jika teman-teman baru mulai usaha sablon saya sarankan memakai sekrim kayu dulu ya jadi ingat dulu cerita sedikit saat saya baru mulai usaha sablon saya hanya sanggup membeli dua sekrim kayu ya itu pun ukurannya 40 kali 50 yang kecil ya dulu saya masih bermain dengan sablon todong belum mempunyai meja real di pelan-pelan jika teman-teman baru mulai jangan terlalu dipaksa teman-teman bisa membelinya pelan-pelan bertahap beli dua terus ada modal lagi tambah lagi sampai teman-teman bisa membeli meja real atau supri aluminium ya itu aja teman-teman sedikit info dari saya semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ok teman-teman sampai berupa dengan saya di video saya selanjutnya salam selamat menikmati